Intro Disebut Teluk Persia Kedua, Laut Cina Selatan punya cadangan minyak jauh lebih melimpa dari yang diduga banyak pihak. Cina begitu ngotot ingin menguasai Laut Cina Selatan, dengan banyak yang mengklaim Beijing berusaha menguasai 80% wilayah maritim penuh sengketa itu. Bahkan sempat disebut upaya reklamasi lahan yang mereka lakukan dan membangun pelabuatan di Kepelawan Spartly, beserta pembangunan markas senjata adalah karena alasan ekonomis, bukan karena historis maupun geografis. Tanpa ampun, Cina telah mengklaim dengan mudah wilayah perairan penuh sengketa ini. Tetapi kenapa? Dilansir dari oilprice.com tahun 2018, Menteri Luar Negeri yang saat itu menjabat, Wang Yi, mengatakan jika niat mereka bukalah untuk kepentingan finansial. Usaha Beijing untuk melindungi perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan tidak dapat digoyakan, ujarnya. Sembari menambahkan, Wang juga mengatakan masalah di wilayah tersebut adalah karena paksaan luar negeri yang membuat Cina mengirim kapal perang penuh senjata dan tentara ke Laut Cina Selatan untuk menunjukkan kekuatan militer mereka. Yang ia sebut sebagai paksaan luar negeri adalah peningkatan perjalanan jumlah kapal tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlayar di Laut Cina Selatan. Tujuan mereka pun bermacam-macam, salah satunya adalah menjalankan mandat PBB mengecek jalur perdagangan tersibuk di dunia. Rupanya di tahun 2018, Australia dan Inggris telah ikut menantang klaim Beijing terhadap sengketa wilayah maritim tersebut. Kepentingan Cina bertentangan dengan klaim Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam yang Cina mengklaim hampir 90% dari wilayah laut yang kemudian mereka sebut sebagai Nine Dash Line. Lalu mengapa Cina, negara super power baru dengan nilai ekonomi kedua terbesar, mau bersaing dengan tetangga-tetangga Asia Tenggaranya? Tidakkan Cina tidak hanya dinilai buruk, tetapi juga menyebabkan pihak internasional memandang mereka sebelah mata. Jawabannya adalah sama seperti penyebab persaingan lainnya, yakni minyak bumi. Dilansir dari Forbes.com, rupanya di bawah Laut Cina Selatan tersimpan kira-kira 213 miliar barel minyak berdasarkan analisis seorang analis Cina. Namun, pihak Survei Geologi Amerika 1993-1994, USGS mengestiminasi jumlah sumber yang sudah dan belum ditemukan di lepas pantai Laut Cina Selatan mencapai 28 miliar barel minyak. USGS juga menyebut jika estimasi yang dihitung oleh pihak Cina terlalu banyak. Cadangan yang dimaksud adalah minyak atau gas alam yang ada di wilayah tersebut dan telah ditemukan dengan pengeboran. Cadangan juga harus mampu diekstrak sampai diperhitungkan laba bersihnya dengan harga pasar dan teknologi terkini di negara dengan politik yang stabil. Sementara itu, sumber daya adalah simpanan yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria yang telah disebutkan untuk cadangan. Berdasarkan tingkat kepastiannya, ada klarifikasi cadangan yang berbeda-beda. Gas alam secara umum lebih banyak tersedia dibandingkan minyak bumi menurut estimasi USGS 1993-1994. Menurut mereka yang dilansir dari Forbes.com, di bawah Laut Cina Selatan ada 60-70% wilayah yang merupakan sumber daya hidrokarbon. Dari itu, total cadangan yang telah ditemukan dan sumber daya yang masih belum ditemukan di delta lepas pantai Laut Cina Selatan adalah sebesar 266 triliun kaki kubik. Perusahaan tambang minyak lepas pantai Cina atau CNOOC yang bertanggung jawab pada perkembangan hidrokarbon lepas pantai mengestiminasi adanya 125 miliar barel minyak bumi dan 500 triliun kaki kubik gas di wilayah yang belum dieksplorasi. Mungkin itu sebabnya, CNOOC menghabiskan lebih dari miliaran dolar untuk membangun Haiyang Shiyu 981 atau HYSY NAN-Eguan, aset pengoboran jauh ke dalam laut. Saat dirismikan tahun 2014, pihak berwenang Cina mengklaim jika bor tersebut dianggap sebagai wilayah tempat Cina berkuasa. Sejak saat itu, aset bor digunakan untuk berbagai macam tujuan, termasuk saat menyerang pantai Vietnam, sekaligus melanggar mandat PBB mengenai zona ekonomi eksklusif. Saat itu, Vietnam langsung memprotes dan membakar semua pabrik asal Cina di negara mereka, memaksa Cina mengevakuasi penduduk Cina dan menghentikan aktivitas HYSY 981. Hal itu tercatat menjadi perkembangan paling serius di wilayah sengketa antara Cina dan Vietnam. Namun, menurut studi USGS terbaru tahun 2010, ada 95% kemungkinan di bawah laut Cina Selatan terdapat paling tidak 750 juta barel minyak. Peluang tengahnya adalah sekitar 2.000 juta barel minyak ada di tempat tersebut, dan 5% kemungkinan menyebut ada 5.000 juta barel tersimpan di dalamnya. Ahli geologi telah menyebut jika platform laut Cina Selatan adalah area dengan sumber karbon begitu tinggi dan memiliki kondisi geologi sempurna untuk perkembangan hidrokarbon, terutama minyak bumi. Sementara ahli geologi barat sepertinya hanya mengapresiasi minyak dan potensi gas wilayah itu. Cina sepertinya telah memahami harta karun yang tersimpan di dalamnya. Bahkan, mereka menyebut laut Cina Selatan sebagai Teluk Persia ke-2 dan akan melindunginya dengan kekuatan militer yang mencengangkan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!